Intro Kak, sini Ya Jadi gimana, Kak? Mau pilih SMA atau SMK? Nggak tahu, aku masih bingung kalau disuruhnya oleh SMA atau SMK Kenapa sih bingung sih, Kak? Kalau aku punya udah mepet Nanti belakang gue tutup loh Kamu udah harus nentuin dari sekarang Ya bisa, aku bingung harus nge-salorin bahan aku kemana Kakak kan ingatkan ke bahasa Inggris Kenapa kamu nggak ngantepnya di area sekelajar? Ya, emang sekolah yang cocok buat bahasa Inggris aku kemana coba? Sekarang tuh kan jamannya public speaking Cobalah cari sekolah yang ada value itu Nah itu bagus, tuh Coba kalian bisa juga? Emang ada, bingung tau kok kemana Masih ada, Kak Mulai dari sekarang deh, Kakak cari-cari-cari Ibu Ya deh, nantik, Kakak Maaf? selamat menikmati Hai guys, selamat datang di SMK Pariwisata Telkom Bandung Sekolah yang dulu disebut Sekolah Menengah Industri Pariwisata ini merupakan salah satu sekolah pariwisata terbaik di kota Bandung Pada tahun 1997, Smith Sandiputra kembali beralih nama menjadi SMK Sandiputra dan beralih kembali menjadi SMK Pariwisata Telkom Bandung pada tahun 2013 Berbicara tentang SMK Pariwisata Telkom, tentu erat kaitannya dengan dunia hospitality yang juga dipadukan dengan kemampuan multimedia yang menjadikan sekolah ini sebagai sekolah hospitality digital talent Nah saat ini kita sedang berada di tempat pertama yang akan kalian temui ketika memasuki SMK Pariwisata Telkom Bandung yaitu tempat dimana fasilitas Smart TV disediakan oleh sekolah guna mempermudah para siswa dan para guru untuk mengabsen pada aplikasi Igrasias Oke guys, ngomongin soal teknologi yang di sekolah kita kita memiliki wifi yang cepatnya hingga 600 Mbps guys Jadi kalian tidak usah khawatir yang kalian kehabisan kuota disini kalian bisa menggunakan wifi disini secara cepat dan kalian juga bisa mengakses youtube secara cepat juga guys Selain fasilitas teknologi yang ada di sekolah kita memiliki AC di semua ruangan kelas jadi kalian tidak perlu khawatir kalau bakal kepanasan kelas dan kita juga memiliki Smart TV untuk menunjang kegiatan belajar-belajar dan kalau lagi istirahat kalian bisa nonton youtube atau internet fix jadi tidak bakal bosen deh Sekolah kita mempunyai 5 modis utama yaitu EBR, Detik, Produktif, Service Excellence dan tentunya Public Speaking Oh ya, sebelumnya kalian tahu gak sih arti kata modis itu apa? Jadi modis sendiri mengajarkan kami untuk berani menyampaikan pendapat dan berdiskusi bersama guru Selamat pagi pak Selamat pagi Seperti yang kita tahu, industri pariwisata mementingkan service excellence terutama greeting, grooming, respect, attitude, performance, eager to serve dan juga smile Untuk menambah jiwa hospitaliti para murid semua nilai ini digabungkan dan dijadikan dasar para siswa-siswi di SMK Pariwisata Telkom yaitu Graves SMK Pariwisata Telkom memiliki dua jurusan utama yaitu kuliner dan pariwisata Pariwisata sendiri terbagi menjadi dua yaitu akumunasi perhotelan dan usaha lain yang perwisata Yang pertama, yuk ikutin kita masuk ke ruang praktek akumunasi perhotelan yaitu front office Hai semua, saat ini kita lagi ada di ruangan front office atau yang biasa kalian kenal dengan resepsionis Di ruangan ini tersedia front office desk, monitor dan juga smart TV yang tentu saja membantu para siswa untuk melakukan praktek seperti handling komplain, proses check-in dan check-out Selain fasilitas yang memadai, di sekolah kita juga memiliki guru pengajar profesional yang sangat mengasai dunia industri loh Oke guys, jadi kita lagi ada di ruangan housekeeping Di sini adalah tempat-tempat di mana murid-murid, pariwisata Telkom, jurusan akumunasi perhotelan melakukan praktek housekeeping di ruangan ini Dan bisa dilihat di sini juga ada semua banyak fasilitas di sini Yaitu dari mulai queen bed size, terus ada televisi, meja, dan satu lagi yang jangan dilupakan yaitu di sini tersedia bathroom Dan di sini juga semua fasilitas di sini sudah memenuhi syarat hotel internasional Nah sekarang kita sudah ada di gedung bed di mana di tempat ini ruangan praktek dari jurusan usaha layanan pariwisata berada Seperti ruangan ticketing, tour planning, juga guiding Wellfair merupakan jurusan yang mengajarkan para muridnya untuk menediakan dan mengatur hal biata layanan pariwisata Nah, ruangan ini biasa kita gunakan untuk ruangan ticketing maupun tour planning Jadi, murid SMK Pariwisata Telkom tentu mampu membantu para wisatawan untuk berwisata di dalam maupun di luar negeri Nah, kita juga punya nih travel sendiri namanya Partel Tour & Travel Jadi, jika kalian mau berwisata bisa bager nih pakai layanan wisata kami Fasilitas ruangan ini juga cukup banyak Ada 4 buah monitor dan piter, AC dan juga berbagai macam brosur dan dokumen perwisata yang dapat menunjang pengatuan siswa Kalau kalian lagi cari jurusan yang kepake banget, public speaking nya, kalian bisa nih masuk jurusan ULP Karena di ULP ini kita diajarkan caranya berbicara di depan umum Dan juga kita akan membawa rombongan tour atau yang biasa kita sebut guiding Nah, di ruangan ini ada fasilitas yang cukup lengkap Mulai dari AC Speaker Dan juga mikrofon yang sangat penting untuk kita melakukan pelaksanaan praktek guiding Dan juga tak kalah pentingnya ada Smart TV Halo Pak Halo Ini adalah hospitality in hospitalized in tourism development center atau communication skill yang akan menunjukkan dulu Nah, itu dia tentang jurusan parisata Sekarang, yuk kita kenalan sama jurusan kuliner Jurusan kuliner sendiri terbagi menjadi 3 divisi Yaitu ada service, ada pastry, dan ada kitchen Fasilitas di ruangan ini tentu sangat lengkap banget Di sini ada chiller Ada working table Ada mixer Dan ada oven Dan ada oven Nah, buat teman-teman yang suka bikin kue Bisa banget nih teman-teman masuk jurusan kuliner Selain ruangan pastry, tentu kita juga punya ruangan kitchen Di mana di tempat ini makanan-makanan dat dibuat Dan fasilitas di ruangan ini juga tentu sangat lengkap Di sini ada stove Ada working table Ada chiller Ada freezer Ada oven Dan lain-lain Kenali, ini ruangan restoran di SMK Pariwisata Telekom Bandung Di sini merupakan tempat praktek untuk anak servis Restoran servis merupakan salah satu dinam unggulan di sekolah kami Karena sekolah kami seringkali menjalani kelembaan Seperti Lomba Kompetensi Siswa Hingga tingkat internasional Yuk kita lihat secara praktek ya Seperti yang kalian lihat Di ruangan yang penuh banget sama komputer ini Ini merupakan ruangan dari modis detik Detik sendiri merupakan singkatan dari kata Desain Thinking Class Modis ini mengajarkan para murid Untuk melakukan desain Dan yang pasti multimedia Jadi ruangan ini penting banget Buat semua murid Untuk melakukan kegiatan pembelajaran Sekarang kita sedang berada di ruang perpustakaan Ruang perpustakaan ini adalah salah satu bangunan heritage Mengapa heritage? Karena sekolah kami usianya berumur 50 tahun lebih Nah selain di perpustakaan ini bisa membaca buku Kita juga bisa jadikan perpustakaan ini sebagai ruang diskusi Halo Halo Hai Hai Seperti yang apa ini? Ini nih Ini nih Halo Selain fasilitas yang menginjau pembelajaran Sepala kami juga memiliki fasilitas di rupa kantin Kantin di sepala kami biasanya merupakan salah satu bentuk praktik dari modis yang terperhensi di research Di mana di modis induli biasanya siswa siswi melakukan proses dual beli secara mandiri salah satunya di kooperasi Oke selain di kantin juga di sekolah kami memiliki fasilitas yang lain yaitu lapangan basket seperti ini Lapangan basket ini dipergunakan untuk siswa siswi murid SMK Parusa.com Untuk bermain basket untuk melatih jasmane dan rohani So how is it after seeing so many facilities of our school Such as capable classroom and practice room, our canteen, our computer lab and also our base at both courts Did you guys find me feel interested in our school? Yes, bener banget Kalau kalian penasaran lebih lanjut dengan sekolah kami Kami tunggu kedatangan kalian di SMK Pariwisata Telkom Bandung MEN . MEN Mbak Gini se Wandi Lihat deh Lihat, aku dapat brosur SMK sekolahan yang bisa mengembangin public speaking salam bahasa Inggrisnya kakak tau. Oh iya? Bagus juga buat kakak tuh. Kayaknya cocok deh. Tiba kakak liat. Wah bas banget nih, aku kan suka keleonan sampai jalan-jalan. Disini ada kuliner, terus ada usaha lain wisata juga, sama ada kekataan juga. Jadi liat deh, cocok deh kayaknya buat kakak ya. Ada public speaking, oke cocok buat kakak. Salah, kebetulan besok kan dadi libur. Gimana kalau misalnya kita ke sana besok? Ayo? Ayo! Ayo!